Intro Tutorial makeup ini diperuntukkan untuk kalian yang mau jadi bridesmaid atau mau dateng kondangan tapi males pake muak Yuk kita makeup sendiri Pertama kita pake softlens dulu biar makeupnya keliatan lebih hidup Terus kalian pake primer apa aja yang kalian punya Kalo aku pribadi aku lebih suka pake cushion karena lebih ringan dan ini juga lagi pandemi karena pake masker jadi suka transfer kalo pake foundation Kalo pake cushion jadi lebih natural Lanjut kita pake concealer dan ini hanya di bagian-bagian yang perlu ditutupi Terus di blendai pake sponge cushion yang tadi Supaya blush on yang ntar lebih tahan lama kita pake cream blush dulu dan tap-tapnya hanya di daerah tulang Lanjut untuk nge-set semuanya kita pake bedak tabur mulai dari bawah mata dulu ke area t-zone lalu ke seluruh wajah Ini opsional tapi kalian bisa nambahin bedak-bedak lagi untuk lebih nge-set dan nambah coverage Nah ini bagian penting nih alis Kita sisir dulu alisnya terus digambar pake pensel alis murmur aja ini dari fanbook Natural-natural aja dan jangan lupa sering-sering disisir Nah itu biar lebih nge-set kita tambahin mascara alis yang warna benih Kita masuk ke area eyeshadow ini aku pake warna pink muda karena aku lagi pengen temanya pinkish gitu Baurin ke seluruh kelopak mata seperti di video Dan jangan lupa bagian bawah matanya juga ya Ambil satu warna shimmer atau glitter dan taruh dari depan sampai tengah kelopak mata Dan kalau mau lebih ekstra kalian bisa nambahin glitter cair kayak gini Setelah itu kita pake eyeliner ini aku percepat aja aku bikin wing eyeliner dan cuman di ujung mata aja Jepit bulu mata kalian terus pakein mascara Baru udah kita pake bulu mata palsu Ukur dulu bulu matanya gunting kalau ada berlebih Oleskan lem tipis-tipis dan tunggu setengah kering Mulai dari tengah bulu mata ke pinggir luar dan ke pinggir dalam Pelan-pelan aja ya jangan sampai nusuk mata Nah ini aku ngitemin bagian-bagian yang kosong dan bekas-bekas lem bulu mata tadi pake eyeliner Pasuk ke bagian wajah ini kita mau kontur dulu pake brush yang modelnya kayak gini Konturnya di atas tulang pipi ya Nah kalau ini aku ada makeup hacks kalian bisa jepitin brushnya dan dijadikan kontur hidung Kita tambahin blush on powder biar warnanya lebih nyala dan lebih tahan lama Lanjut kita pake highlighter yang kalian ikutin ya tempatnya di tulang pipi Terus di tengah hidung, di ujung hidung, di atas bibir dan di dagu Glowing maksimal Untuk bibir aku mau ombre ini aku pake warna nude nya dulu Terus pake warna merah coklat gitu di bagian dalemnya Dan aku tambahin lip tint warna pink berry Jadi bibirnya keliatan seger Kalian boleh tambahin lip gloss juga Tapi kalo pake masker aku gak rekomen ya karena dia bakal transfer Udah jadi tapi bajunya kurang cocok Oke kita ganti baju dulu ya Satu, dua, tiga Selamat mencoba